selamat menikmati 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 Karena mereka adalah zona hijau, sehingga tidak ada pandemi, tidak ada korban COVID di sana Dan mereka sudah mulai sekolah dan dengan protokol kesehatan Jadi bagaimana melajarkan, membudayakan untuk skit kadatan, suhu tubuh diriksa Kalau memang sudah lebih dari 37 lewat ya, berarti lebih baik adalah dia pulang dan istirahat di rumah Kalau tidak sudah ada, ketika tiba di sekolah, biasakan dia dengan cuci tangan Dan diajarkan cuci tangan dengan 6 langkah selama 20 detik dengan pakai sabun Sehingga anak-anak sudah terbiasa Lalu juga bagaimana di kelas kita berusaha 50% tadi Kalau kami sudah menyiapkan nanti ketika nyonyomal itu adalah bergantian bersekolah Jadi kalau misalnya kelas 1, 1A itu ada 28 anak, 14 anak itu sekolah di hari Senin Sedangkan yang nomor 15 sampai di 28 itu adalah daring, daring pada hari tersebut Nanti ketika hari Selasa, yang nomor 15, absen 15 sampai di 28 itu masuk di hari Selasa Maka yang nomor 1 sampai 14nya daring, itu selalu bergantian Sehingga dalam 5 hari masuk, kebetulan kalau di minum 3 itu kan 5 hari masuk Semin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan sampai Jumat saja Itu bergantian masuknya Sehingga ada 2 hari tatap muka, 3 hari daring Sehingga pembelajarannya itu bisa ada Dan tidak ada jam istirahat memang Karena di jam istirahat biasanya itu anak-anak bermain, bersentuh dan segala macam Sehingga pembelajarannya juga lebih berkurang Awalnya yang kami biasa full day itu akan kami kurangi Sehingga anak kelas 1 sampai kelas 2 itu hanya sampai jam 10 Sedangkan kelas 3 sampai kelas 6nya itu hanya sampai di jam 12 Sampai kami juga, karena kebetulan kamar mandi ketika wudhu itu antrinya cukup panjang Sehingga kami juga mengamanatkan sholat juhur di rumah Untuk menyedari apa? Antrian panjang tadi Antrian panjang, namanya anak-anak itu ketika antri wudhu pun bisa saling menyentuh dan segala macam Sehingga kita berharap anak bisa tatap muka, anak bisa daring Mungkin ini nanti kita tunggu nih Ikut di festival pendidikan Pak Nur Rizal, owner kita itu insya Allah akan bicara tentang blended learning Itu keren banget Itu akan bisa membantu kita Mudah-mudahan Pak Aset sudah daftar ya Kalau saya sudah daftar Pak Aset Jangan sampai kehabisan, cepat daftar itu Untuk bisa ikut dengan Prof Rizal Blended learningnya Oke, berikut jawabannya dari Bu Jetty ya Kalau misalnya masih kurang jelas, boleh tanya lagi Kayak yang ini nih Bu, ada kelanjutan yang tadi nih Tapi Bun, permasalahannya kebanyakan justru bersaing antar individu walaupun dalam kelompok Oke, masih lanjutan yang tadi Oh, kapan ya bisa mampir bersilaturahmi ke rumah pinter BSD Atau kapan ya di Pandeglang ada Wah, kalau misalnya ke rumah pinter BSD, kapan aja boleh Kalau untuk bisa paham sel, ikut GSM aja ya Bu ya Iya, Pak Aset nggak ikut Oh, Pak Aset kan udah daftar Bu Iya Jadi tantangan, suatu saat Sinar Maslen bisa memberikan, membuat rumah pintar di sana Itu sangat dibutuhkan sekali Tapi kalau untuk Pandeglang, untuk daerah Lebak Itu sangat bermanfaat Bu Iya, Insya Allah ya Bu, memang rumah pintar BSD City ini Memang bermanfaat sepertinya Bu, dimanapun rumah pintarnya berada Wah, ada sapaan dari Bu Lusi nih Mbak Sylvie, Bu Yeti, selamat sore, menginspirasi banget Halo, Mbak Lusi Selamat sore Oh, ada lagi yang bertanya Video terbaik sale dipilih untuk semua peserta atau dikelompokkan video guru, siswa, dan seterusnya Kan kategorinya ada SD, SMP, SMA, dan guru Kan kita nggak mungkin mengadu video anak SD dengan video guru Pastinya sudah sesuai dengan kategorinya ya Oke Dan harus ikut, hadiahnya menarik lagi Menarik banget, pokoknya surprise deh, hadiahnya bikin deg-degan Dari Bu Febri nih, fokus pada target pribadi daripada persaingan antar teman Hilangkan ranking karena menilai anak dengan penyeragaman kompetensi Pendapat dari Bu Febri tuh, Bu Yeti Oke, dari Bu Meti lagi nih, senang dan sedih rasanya kalau mulai new normal Menghadapi anak berkebutuhan khusus, malah jadi mogok sekolah Semoga jangan libur panjang lagi, kasian Guru dan anak ABK sudah rindu sekolah Kita semua rindu sekolah ya, Bu ya Semangat Bu Meti Iya, semangat Bu Meti Betul sekali, Bu Saya membuat jadwal buat new normal, tapi malah nangis, Bu Karena bahagia ketemu anak-anak Tapi sedih Anak yang mogok sekolah Mungkin ya, maklum anak ABK Ya, mungkin anak ABK ataupun 6 ABK Perasaannya sama ya, Bu Sedih, senangnya pasti sama perasaannya Oke, udah dijawab nih, Bu Pasti ikut, katanya Oke, mantap sekali nih, udah berbagi ilmu saling menyemangati lagi Karena narasumbernya sini mantap sekali, Bu Yeti Ayo, ada pertanyaan lagi, mumpung Ada pakarnya nih, peserta yang masih bingung Selnya gimana, tadi Bu Yeti Udah jelasin, macam-macam kegiatan bisa kita lakuin Dari rapihin tempat tidur, nyuci motor Apa aja bisa Siapa lagi yang mau bertanya Kita tunggu 5 menit ya Apabila 5 menit lagi sudah tidak ada pertanyaan Maka akan kita tutup Mungkin Bu Yeti Mau kasih kata pamungkasnya, Bu Buat para peserta atau semangatnya Supaya mereka lebih semangat lagi Untuk ikut lomba, Bu Ya, pada teman-teman semua Kita, meskipun pandemi ada di sekitar kita Tapi jangan sampai mengurangi semangat kita untuk berkarya Alhamdulillah si Narmas Len dengan segala inovasinya Itu terus tetap menjalankan festival pendidikan Dengan aneka macam lomba vlog dan segala macam Ini adalah juga sarana kita, wadah kita bersama Untuk mengajak anak-anak kita Tidak bersedih di rumah Tapi bisa melakukan banyak hal Ayah, Bunda, ayo sama-sama kita buat vlog pendidikan ini Untuk anak-anak kita Lalu Bapak dan Ibu-Burnya juga tertantang Untuk bisa berinovasi Ayo sama-sama kita berkarya Di masa yang betul-betul membuat kita Untuk harus bergerak bersama Untuk melawan COVID-19 Insya Allah New normal dan kehidupan normal Akan menjadi milik kita bersama kembali Terima kasih Mbak Sikir yang sudah menemani Dan Mbak Gadis Selalu juga teman-teman semua Yang sudah ikut berpati-pati bersama Belajar bersama Karena belajar ternyata bisa dimana saja Kapan saja Dan ternyata kita adalah manusia pembelajar Yang selalu rindu untuk bersama-sama Untuk memperbaiki diri Dan memberi kehidupan yang baik Pada anak-anak didik kita Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Live-nya akan di-save dan di-upload Di IGTV At CSR Sinar Maslen Jadi simak terus saja Oke Buat yang ketinggalan juga bisa disimak Oke Assalamualaikum Pamit dulu Dada Ibu Makasih Bu Yeti Makasih Mbak Gadis Terima kasih Mbak Gadis Wah itu tangannya Terima kasih Mbak Gadis Bye-bye You're the best Keren Bu Yeti You're the best Oke Semangat peserta Lomba Vlog Festival Pendidikan Sinar Maslen 2020 Sampai ketemu di grup WhatsApp Jangan lupa linknya langsung masuk ke grup ya Oke Thank you semuanya Sampai ketemu lagi Ibu Terima kasih semuanya Semuanya Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum